Niat buruk Israel ternyata bukan hanya ingin menguasai sebagian wilayah Palestina seperti yang telah dilakukan sebelumnya, tetapi juga ingin menguasai seluruh wilayah Palestina. Ribuan orang mulai dari Menteri, Rabi, tokoh masyarakat dan anggota Parlemen Israel menghadiri konferensi pada Minggu 28 Januari 2024 di Yerusalem. Mereka menyerukan permukiman Israel kembali di Gaza dan membuat pernyataan yang secara luas dianggap sebagai gendosida. Acara yang bertajuk konferensi untuk kemenangan Israel permukiman membawa keamanan kembali ke jalur Gaza dan Samaria Utara berpusat pada pembangunan kembali permukiman Israel di Gaza dan menyuruhkan agar warga Palestina diusir dari wilayah tersebut. Para peserta memaparkan rincian usulan permukiman di masa depan, beta, tahapan persiapan, dan meminta warna pengambil keputusan mendukung rencana permukiman kembali. Konferensi ini diadakan hanya beberapa hari setelah Mahkamah Internasional ICJ mengeluarkan keputusan mengenai kasus gendosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel, yang bukti-buktinya didengarkan pada awal bulan ini. Acara kemenangan Israel tersebut dihadiri 11 Menteri Kabinet dan 15 anggota Koalisi Parlemen. Berikut adalah beberapa pernyataan yang disampaikan dalam konferensi tersebut yang dapat melanggar perintah ICJ. Israel mendorong warga Palestina pergi dari Gaza. Menteri Keamanan Nasional Sayapkanan Israel Itamar Benfir menyerukan agar warga Palestina secara sukarela didorong untuk meninggalkan jalur Gaza. Menanggapi seruan para peserta konferensi agar warga Palestina dipindahkan dari Gaza, Benfir menanggapinya dengan mengatakan Anda benar, dorongan sukarela biarkan mereka pergi dari sini. Gash Ketif adalah satu blok yang terdiri dari 17 permukiman Israel di Gaza Selatan. Pada konferensi tersebut, Benfir bersama dengan para menteri lainnya menandatangani petisi untuk kemenangan dan pemburuan maksud kami pembaruan permukiman di Gaza selama acara tersebut. Dokumen tersebut mengatakan para penandatangan berjanji mereka akan menumbuhkan permukiman Yahudi yang penuh kehidupan di Gaza. Setelah itu, para peserta terkam merayakan tindakan tersebut dengan mengibarkan bendera Israel dan bersorak. Kedua, menyerukan kembalinya para pemukim Israel ke Gaza. Smutrich menggemakan pernyataan Benfir yang menyerukan pemukim Israel untuk pergi ke Gaza. Menteri Perumbahan dan Konstruksi Israel Yizhak Goldknoff menyebut kembalinya permukiman Yahudi di Gaza sebagai koreksi ketidakadilan historis. Menyerahkan tanah negara Israel tak hanya tidak mendatangkan keamanan, namun juga menyebabkan pertumpahan darah bagi orang-orang Yahudi. Rencana ketiga Israel adalah jangan memberi makan pada warga Palestina. Daniel Lewis, mantan wali kota pemukiman Kedumim di tepi barat yang diduduki, juga menyuruhkan agar warga Palestina dibuat kelaparan untuk memaksa mereka meninggalkan Gaza. Dunia akan menerima mereka, hal tersebut dikatakan olehnya kepada wartawan di konferensi tersebut. Kemudian rencana keempat adalah memulai konflik selama konferensi tersebut. Benfir menyadukan pendekatan ganda terkait Gaza yang mencakup mendorong kepergian penduduk saat ini, serta secara bersamaan memfasilitasi dan mendorong masuknya pemukim Israel ke wilayah tersebut. Yang mengakhiri dengan mengatakan mendorong emigrasi dari Gaza adalah suatu kebutuhan. Menteri Komunikasi Israel, Slomo Karai, mengulangi komentar Benfir yang mengatakan Israel mempunyai kewajiban untuk bertindak demi kepentingan dirinya sendiri.